Pak, sebenarnya Pancasona itu yang juga kok di Pancasona makam Bantung? Yang juga. Yang juga makam Bantung ya? Kita mau jelasin dulu. Di Pancasona Barat. Di Pancasona Barat. Di Pancasona Barat. Pancasona nggak bisa mati lah jalan-jalan. Pancasona ini dibangani. Bapak Satemo, Bapak Selamat. Beberapa orang mempercayai bahwa sumber manis ini bisa digunakan sebagai perantara untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyucikan diri, mengobati diri beberapa penyakit dan juga membuat awet muda. Wah, sumber manis bisa membuat awet muda. Tidak ada pantauan khusus, pantauan khusus di sumber manis ini. Hanya saja kita dianjurkan untuk menyampaikan hajat serta doa yang baik. Ternyata di sini bisa, ternyata super manis ini bisa digunakan awet muda. Ini dia, Bapak Selamat. Ini Bapak Selamat ya? Iya. Bapak Selamat. Ini Bapak Jurupunya tinggal Bapak Selamat ini aja. Yang tiga ini udah meninggal Pak ya? Yang tiga ini udah meninggal. Yang tiga ini udah meninggal. Ini masih ada ke Indonesia, orang mati tapi gak ada ke sini. Oh... Ini mau nipis Pak Angus Pak. Amin saman di sini lagi? Iya. Kenal Melio? Eh umum di doko. Ini yang ke doko Pak. Bapak. Ini belum lagi. Amel ini? Udun. Ya udah bilang, Pak kata jelas ya kan? Pak, udah seri bupaca sona itu yang juga kok yang tiga bupah, pak. Sebelum paca sona maka bergantung. Yang juga? Yang juga. Yang juga maka bergantung ya? Kata jelasnya bergantung ya? Bapak jelasin betul-betul. Bapak? Bapak. 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 ini orang yang punya ilmu Pancasona ini bukan di tipe-tipe saja loh yang ada di peleng-peleng ini kisah nyata ini yang nyata yang juga ada Pancasona apanya jadi gantung tuh Pak Pancasona atau orang-orang yang juga gantung gantung yang mantap gantung Pancasona iya kan jangan-jangan dicari lemah jangan-jangan gantung-gantung Pancasona ini bukan bukan bohong-bohongan ini fakta ini makamnya makan gantung makam diganjang-gantung Pancasona ini Pancasona ada teman-teman yang ini punya panjang ilmu Pancasona ini harusnya tirakat apa ya harus tirakat yang pingin punya Pancasona gua tidak ada yang lho tirakat itu kan sumber manggilnya apa yang lho gua tidak ada yang lho gua tidak ada yang lho gua tidak ada yang lho ini sumber kesiwatu wakil lu lho pak iya ini yang lho lho di lho 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 tapi menurutnya gak oleh pak gak oleh eh kayak video-video ini beneran apa kak enggak apa-apa hai nih bapaknya gue salah aku marah aku enggak sopan ayo jadi kita ini bapaknya di sekitar ini dikasih cincin itu kan ini ya sekarang ini gua mau cembokoknya itu kocoknya paling jangan bisa runtuh tanpa wk mana bapaknya dikasih cincin disumber manis itu kita langsung sama bapaknya kita kita lihat ke dalam disini ada sumber alikhlas guys kita lihat langsung ini kita gantung tujuhnya bro kalau ini nggak tanpa saran lagi bro temen kalau kita mau naik ke atas ini kita nanti ke pesarean ya kan sekalian kita habis bikin konten di sumber manis ini kita nanti ke pesarean kita kita naik atas ini ya kan kita sekarang masuk ke jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat dulu jelas efemera nih ini mati ini manis ini mati tapi mati kalau mau kodongnya seger asyik pohonnya mati mati kamu ini pohonnya mati tapi kita lihat tadi tumbuh daun yang begitu sukur dan lebar di atas bisa luarin buah ini mati bro saudara-saudara temen-temen yang ada dimanapun ini mati tapi kita lihat tadi tumbuh daun yang begitu sukur dan lebar di atas bisa luarin buah banyak banyak ửa temen-temen ini nama ini bulan wabarakatuh hanya buruk bulan wabarakatuh di belakang di belakang jadi waktu itu berasa namanya udah ini dikunci 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 minyak dikunci di tanaman langsung kali ini tanamannya yang juga di atas batu ini padu ini padu ini batu besar ini bro ini batu besar ini ini batu besar bro ya kan disini batu besar sangat keajaiban banget ini kan bisa tumbuh seperti ini guys ya kan luar biasa Oh ini benak-benak ini dibangani nambah ini oleh kebikir tapi yuk wani nombor wani nambah ini teman-teman yang sakit bisa langsung berbangis temen-temen langsung bapak selamat sebagai juru kunci di kampung manggis ini ya kan ini pengobatan supranatural tapi Insyaallah semuanya ini sedangnya pelantara yang utama tetap minta kepada Tuhan yang saya Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati